Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pengangkatan seluruh pegawai negeri sipil atau PNS disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pegawai Direktora Jenderal atau Ditjen Pajak. Jika seseorang berhianat, maka artinya orang itu melanggar sumpahnya dan melukai institusi. Pernyataan tersebut disampaikannya saat pelantikan dua pejabat eselon dua Ditjen Pajak usai heboh penangkapan pejabat pajak akibat tugaan kasus huap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam sumpah jabatan sangat jelas dikatakan bahwa tidak boleh memberi atau menerima apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Sumpah itu diucapkan dengan berpegang pada kitab suci atas nama agama dan Tuhan yang dipercaya. Sri Mulyani berpesan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenku untuk terus menjaga nilai-nilai profesionalitas, integritas, komitmen, dan nilai baik lainnya supaya institusi ini dipercaya masyarakat. Terima kasih telah menonton!